Selamat datang di Erwin Temetompo Channel Salam dari kami di Talaud, Tapal Batas Utara NKRI Mengenal Letkol Revila Olina, prajurit TNI Wanita Pertama yang jadi komandan pasukan PBB di Sudan Letnan Kolonel Revila Olina Filiang merupakan prajurit TNI Wanita Pertama yang ditugaskan sebagai komandan pasukan PBB Wanita yang akrab di Sapa Letkol Vila itu mengembang tugas sebagai pasukan perdamaian Chief Unite Simic Unamit di Sudan Chief Unite Simic merupakan bagian dari United Nations Africa Union Mission atau Unamit Kepada Tribun Network, Vila mengungkapkan bagaimana dirinya bisa mengembang tugas untuk perdamaian dunia di Sudan, Afrika Utara Wanita berusia 46 tahun itu harus menjalani serangkaian tes di Mabes TNI seperti tes kesehatan umum, kesehatan jiwa, komputer, tes mata, setir mobil, dan bahasa Setelah lulus, ia bertugas mewakili Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian di Unamit Tafur, Sudan tepatnya di kota Elvaser Sampai di Sudan, kami dites lagi kalau tidak lulus, dikembalikan ke negara masing-masing sujar Letkol Vila Dia mengungkapkan, ada 9 komandan dengan tugas masing-masing dan Vila menjadi satu-satunya perempuan di jajaran tersebut Di Sudan, ada 9 chief Chief 1, tentang personil Chief 2, tentang operasional Chief 3, tentang intelijen Chief 4, itu logistik Chief 5, tentang planning Chief 6, tentang komunikasi Chief 7, tentang training Chief 8, tentang engineering dan Chief 9, tentang SIMIC atau Civil Military Corporation yang ada hubungannya dengan masyarakat yang bisa terjun langsung untuk menemui masyarakat, katanya Di sana dikasih tahu kalau baru pertama kali perempuan menjadi chief Di daerah lain, seperti di Kongo di Banon, saya tanya tidak pernah ada chief perempuan tidak juga ada, ujar Letkol Vila Letkol Vila juga mengungkapkan selama bertugas di Sudan ia harus membawa senjata lengkap Silah bahkan selalu harus mengenakan rompi dengan berat 8 kg setiap harinya Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya atau jika terjadi konflik senjata Saya diharuskan pakai rompi anti peluru pakai helm Rompinya lumayan berat, 8 kg Kalau itu tidak kita ikuti Seandainya kita dibajak ditanya sama Yuan apakah mengikuti prosedur misalnya pakai body face atau tidak pakai helm atau tidak jadi standarnya seperti itu Tutur Letkol Vila Vila pun merasa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di Sudan Dia mengatakan Hal itu sebagai pengalaman berharga bisa bertemu dan melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang berdampak perang di sana Melihat bagaimana kehidupan mereka Melihat gunian mereka Atapnya dari rumbian Saya pernah masuk ke dalam Kita masuk itu nunduk Tapi di tengahnya Bisa berdiri Tidak ada alas Dan lantainya pasir Jadi kalau cuci piring Kata mereka ini Kuang saja langsung di situ Nanti menyerap katanya Di sana saya lihat tidak ada sumber air Makanya Dari United Nations Supply Air Bersih dibagikan ke masyarakat lanjutnya Letkol Vila Merupakan lulusan sekolah perwira karir PAPK yang kelima Pada tahun 1998 Ia memulai karir Sebagai prajurit Isai melakukan pendidikan Sekolah Komando Angkatan Udara Pada tahun 2015 Di Lembang, Bandung Ia pun kemudian melanjutkan dinasnya Di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Atau Sekau Halim Perdana Kusum Majakarta Sejak tahun 2018 Dan dilanjutkan Ke pus kersin Mabes TNI Hingga sekarang Itulah kisah Letkol Revila Olina Piliang Yang merupakan prajurit TNI wanita pertama Yang menjadi Komandan Pasukan PBB di Sudan Semoga tayangan ini bermanfaat Dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa Dan terima kasih